Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi bersama saya di channel kanakom. Di video kali ini kita akan belajar pengenalan mengenai fitur-fitur apa saja yang ada pada Filmora 9. Langsung aja kita ke pembahasan. Oke, kita kliknya project. Seperti yang kita ketahui menu utamanya seperti ini ya teman-teman. Nah disini saya akan bahas singkat aja karena nanti kalau saya bahas detail videonya akan kelamaan dan kalian akan bosen nontonnya ya teman-teman. Ya disini saya akan bahas yang penting-penting aja. Oke, kita mulai dari kita lihat disini ada menu barnya ya teman-teman. Nah, setiap aplikasi biasanya ada menu barnya seperti ini. Ada file, edit, tools, fuse, export, dan help. Oke, kemudian di bawah sini ada media. Kita lihat disini ada project media, di dalamnya ada folder, set media, sample color. Nah, sample color ini, ini warna polos ya teman-teman. Biasanya itu digunakan untuk background color di bagian di beberapa videonya ya teman-teman. Caranya itu kalian klik aja dan kalian tarik ke timeline-nya ya teman-teman. Seperti itu caranya. Oke, kita lanjut di bawahnya sini ada sample video. Nah, sample video ini, ini video pendek dari Filmora sendiri ya teman-teman. Cocok sekali ini buat kalian yang mau belajar-belajar Filmora atau mengetes-ngetes pakai video dari Filmora ini juga bisa. Habis-habis ini, ini ada beberapa yang belum saya download ya teman-teman. Harus diundur dulu untuk beberapa videonya. Oke, kita lanjut di audio. Nah, kita lihat disini ada beberapa audio. Lebih banyak juga ya teman-teman. Seperti biasa, karena belum saya download, jadinya kita harus mendownloadnya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk mengetes semua fitur-fiturnya ya teman-teman. Kita lihat disini ada included. Yo, on break. Ender. Benarik ya teman-teman. Oke, lanjut ada titles. Nah, kegunaan dari titles ini tidak lain-lain tidak bukan adalah untuk membuat text-nya ya teman-teman. Ada beberapa varian text. Oh, banyak juga ya teman-teman. Included ada custom, openers, titles, the lower, subtitles. Nah, ini ada subtitle-nya ya teman-teman. Ini berguna sekali buat kalian yang ingin bikin film atau bikin tutorial-tutorial yang menggunakan subtitle. Bisa juga pakai ini. End credits. Lanjut ada transition. Transition. Kegunaannya apalagi kalau bukan untuk transisi ya teman-teman. Untuk perpindahan dari video 1, dari video frame 1 ke frame selanjutnya. Kita lihat disini ada basic, ada 3D, ada rifle, speed blur. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut ke efek. Kita lihat seperti apa efeknya ini. Kita coba dulu. Oke, ini seperti ini efeknya. Oke, ini efek-efek standarnya ya teman-teman. Ada banyak lagi, tapi kita harus download beberapa lagi ya teman-teman. Builder, 160 efek. Ada overlay, 90. Ability, dan 4. Kemudian di sampingnya ada elemen. Nah, elemen sini. Kalau disini, kalau disini, dia kayak, apa ya? Emot gitu ya, tambahan emot gitu di bagian videonya ya teman-teman. Coba kita lihat satu. Nah, kan? Kayak stiker-stiker gitu. Nah, disini cuma satu yang bisa kita gunakan. Oh, dibawahnya yang ada lagi. Kita lihat ada love, journey, kita harus download lagi. Bisa ya. Recepts, undraw, purchase, tutorial, dan yang lain. Oke, kita lihat lagi. Disini ada split screen. Split screen ini saya kurang paham. Saya belum pernah menggunakan split screen ini di si David Muray. Oke, ini seperti... Untuk membuat video versus gitu ya teman-teman. Video versus gitu. Ini ada satu, yang kiri, ini ada yang kanan. Atau buat kayak before atau after ya teman-teman. Disini before, disini after. Oh, mungkin ini bisa untuk 3 karakter. Oke, lanjut di sampingnya ada export, teman-teman. Nah, export ini ketika kita sudah selesai ya teman-teman. Kita sudah selesai. Kita sudah selesai dengan mengedit video kita. Di sini. Maka kita bisa mengeksportnya, teman-teman. Coba kita klik exportnya. Oke, belum bisa ya teman-teman. Karena kita belum buat videonya. Sekarang kita bahas yang di bawahnya ya teman-teman. Nah, di bawah ini. Ini adalah timelinenya ya teman-teman. Untuk kalian nanti menaruh videonya. Nah, di atas ini kita lihat ini ada untuk durasinya ya teman-teman. Durasi dari video ini. Nah, di bawah sini ini video track ya teman-teman. Namanya video track. Ini untuk khusus video ya teman-teman. Khusus video kalian nanti ditaruh disini. Namanya video track. Oke, kemudian di bawahnya ini. Ini ada audio track ya teman-teman. Ini namanya audio track. Ini khusus untuk kalian masukkan seperti lagu atau back sound ya teman-teman. Jika buat video biasanya ada back soundnya atau soundtrack ya teman-teman. Nah, kita lihat disini ini ada manage track. Ini biasanya untuk menambahkan ya teman-teman. Untuk menambahkan atau menghapus video track dan audio track. Nah, disini kita lihat ada add video track. Untuk menambahkan video track dan menambahkan audio track. Kemudian ada delete empty track. Ini untuk menghapusnya ya teman-teman. Untuk menghapus track di bawah sini nanti. Ada adjust track dan open track manage. Oke, kita lanjut di bagian lantasnya ini. Ini nggak bisa diaktifkan. Biasanya disini ada banyak menunya lagi ya teman-teman. Coba kita taruh dulu videonya ya teman-teman. Taruh dulu videonya. Di timeline. Maka dia baru akan muncul beberapa menu lagi di atas sini ya teman-teman. Kita lihat disini ada undo. Ini untuk mengulang ya teman-teman. Jika kalian nanti ada salah di bagian pengeditan. Kalian bisa ulang. Biasanya saya itu kalau disini itu tekan ctrl plus z ya teman-teman. Untuk mengulangnya. Kemudian ada redo. Redo ini untuk melanjutkan. Ctrl ya untuk shortcut redo ya teman-teman. Kemudian disini ada delete. Kita lanjut. Ada cut ya teman-teman. Oh disini namanya split. Split. Memotong bagian-bagian frame-nya. Oke, kemudian disini ada crop. Crop ini untuk memotong videonya ya teman-teman. Kalau tadi kan ini untuk memotong frame-nya. Untuk memotong video frame. Di bagian sini. Ini untuk memotong videonya ya teman-teman. Coba kita klik. Nah seperti ini. Kita crop disini. Nah maka nanti akan tampilannya disini saja ya teman-teman. Maka disini saja yang akan tampil videonya. Kita oke. Nah. Nanti akan terpotong bagian yang tadi. Dan bagian ini saja yang terlihat. Oke kita lanjut. Disini ada speed. Ini untuk mempercepat ya teman-teman. Untuk mempercepatkan video. Ini ada custom speed. Oke. Ini kita bisa. Kita katik sendiri speednya mau berapa. Kemudian di bawahnya juga ada slow. Untuk memperlambat ya teman-teman. Ada patch. Ada normal. Free frame. Ada reverse. Ini reverse ini untuk. Memutar balik ya teman-teman. Teman-teman. Videonya jadi terbalik. Kemudian ada. Ada advanced color turning. Kita lihat dulu. Oke. Ini untuk. Mengubah warna videonya ya teman-teman. Mengubah warna videonya. Jadi sesuai dengan. Kondisi. Atau keadaan. Mengedit videonya. Jadi. Sesuai dengan keadaan yang kita mau ya teman-teman. Disini ada cool atau dingin. Ini biasanya dipakai untuk cinematic ya teman-teman. Cinematic. Film. Seperti itu. Ada cool. Ini biar supaya cuacanya dingin. Ada warm. Ada cool max. Oke kita lanjut. Coba ada apa lagi. Ada green screen. Ada green screen. Ini khusus untuk. Ini biasa untuk youtuber-youtuber ya teman-teman. Seperti. Biasanya itu untuk. Gaming itu. Pake green screen. Belakang ya teman-teman. Nah seperti itu. Apalagi yang viral-viral ini. Biasanya apa. Meme ya teman-teman. Untuk meme. Green screen meme gitu ya teman-teman. Nah itu pake aplikasi seperti ini ya teman-teman. Green screen. Kemudian selanjutnya ada menu edit ya teman-teman. Kemudian 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 belum menu editnya. Dan disini kita lihat ada video. Transform. Focusing. Stabilization. Stabilization. Ini mungkin untuk pengedetan ekstranya. Ada chroma key. Lens correction. Drop shadow. Ini samping ada color. Kemudian ada motion. Nah motion ini untuk efek videonya ya teman-teman. Selain efek yang seperti tadi. Ini juga efek untuk videonya. Kita lihat disini ada boom. Ada bounce. Coba kita. Mari kita coba satu. Oke seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut di kanan. Nah di kanan ini. Ini ada layarnya ya teman-teman. Layar hasil dari editan kita. Hasil editan kita nanti akan ditampilkan disini. Seperti yang tadi saya coba ya kan. Disini disini kita lihat ada record untuk memutar balik. Ini untuk melanjutkan. Ini ada play. Kemudian disini ada stop ya teman-teman. Ada stop atau racer. Kita lihat disini ada playback. Ada review quality. Ada snapshot. Ini gunanya untuk mengambil foto. Jadi kalian tinggal taruh aja. Taruh aja dimana kalian mau diambil. Untuk dibuat foto. Kemudian kalian pilih snapshot. Makanya itulah dia nanti akan menjadi fotonya ya teman-teman. Akan menjadi gambarnya. Disini ada volume. Disini ada full screen. Kita lanjut ke bawah. Ada render preview. Ada ad maker. Ada record of voiceover. Ada apa lagi disini. Kita lihat. Ini apa? Auto mixer. Ada auto mixer. Ada zoom to fit. Timeline. Zoom in. Zoom in. Zoom out. Teman-teman. Zoom in. Zoom out. Di bagian timeline-nya. Oke. Nah. Mungkin cukup segitu dulu. Pengenalan kita tentang filmora 9 ini. Ternyata cukup menarik ya teman-teman. Cukup simple. Dari menu-menunya. Oke. Dan sayangnya kita harus download lagi ya. Untuk beberapa fiturnya. Cuma itu saja. Oke. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. And subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.